Intro 5 hari kemudian Kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia Katanya, Felix yang mulia oleh usahamu kami terus menerus menikmati kesejahteraan Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami Semuanya itu senantiasa dan dimana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu Aku minta, supaya engkau menengarkan kami sebentar Dengan kemuran hatimu yang terkenal itu Telah nyata kepada kami Bahwa orang ini adalah penyakit sampar Seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sektor orang Nasrani Malahan ia mencoba melanggar kekudusan baik Allah Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami Tetapi, kepala pasukan Lisias datang mencegahnya Dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau Jika engkau sendiri memeriksa dia Dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu Dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus Bahwa ia boleh berbicara Maka berkatalah Paulus Aku tahu Bahwa sudah bertahun-tahun lamanya Engkau menjadi hakim atas bangsa ini Karena itu tanpa ragu-ragu Aku membela perkara ku ini di hadapanmu Engkau dapat memastikan Bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu Aku datang ke Yerusalem untuk beribadah Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar Dengan seseorang atau mengadakan huru-har Baik di dalam baik Allah Maupun di dalam rumah ibadah Atau di tempat lain di kota Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu Apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku Tetapi aku mengakui kepadamu Bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami Dengan menganut jalan Tuhan Yaitu jalan yang mereka sebut Sikta Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis Dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi Aku menaruh pengharapan kepada Allah Sama seperti mereka juga Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati Baik orang-orang yang benar Maupun orang-orang yang tidak benar Sebab itu Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Allah dan manusia Dan setelah beberapa tahun lamanya Aku datang kembali ke Yerusalem Untuk membawa pemberian bagi bangsaku Dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan Sementara aku melakukan semuanya itu Beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku Di dalam baik Allah Sesudah aku selesai mentahirkan diriku Tanpa orang banyak dan tanpa keributan Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau disini Dan mengajukan dakwaan mereka Jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku Namun Biarlah orang-orang yang hadir disini sekarang Menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapat Ketika aku dihadapkan di mahkamah agama Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan Ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka Yakni Karena hal kebangkitan orang-orang mati Aku hari ini dihadapkan kepada kamu Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan Menangguhkan perkara mereka Katanya Setibanya kepala pasukan Lysias disini Aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus Tetapi dengan tahanan ringan Dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia Dan setelah beberapa hari datanglah Felix Belix bersama-sama dengan istrinya Drusilla Seorang Yahudi Ia menyuruh memanggil Paulus Lalu mendengar dari padanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus Tetapi ketika Paulus Berbicara tentang kebenaran Penguasaan diri Dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut Dan berkata Cukuplah dahulu Dan pergilah sekarang Apabila ada kesempatan baik Aku akan menyuruh memanggil engkau Sementara itu ia berharap Bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia Tetapi sesudah genap dua tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus Dan untuk mengambil hati orang Yahudi Ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara Dan untuk mengambil hati orang Yahudi Dan untuk mengambil hati orang Yahudi